1,5 jam lebih cepat saya akan fokus pada poin-poin yang perlu penekanan saja oke oke yang sudah baca ini siapa? baru dikit aja pak, sekilas oke, apa yang kamu baca? disini pengenalan Span dan Sakti itu pak programnya baik, Yasmin ya? iya oke mbak Yasmin kira-kira ketika baca itu bayangan Pak Yasmin itu apa? apa yang ada dikit? mengenai Span dan Sakti itu sebuah program untuk memfasilitasi itu pak dalam pelaporan keuangan oke baik siap oke, makasih kalau yang kalau yang lain bagaimana? saya mulai dari Fauziah ya Fauziah kamu baca? sedikit pak kita ketika baca itu apa yang ada di bayangan kamu? saya ingat-ingat itu lagi sih pak sebenarnya saya belum baca keseluruhan tapi saya itu ingatnya yang Sakti itu pak jadi baru beberapa kementerian yang masih menggunakan eh di kementerian keuangan baru menggunakan itu dulu kalau nggak salah gitu dibilang dosen akhpam saya pak terus tadi waktu saya mencoba buka PPT-nya tadi ada jadi Sakti ini kayak apa apa yang namanya sistem informasi pengelolaan keuangan yang dia itu digunakan apa penyusun anggarannya itu di kementerian atau lembaga sedangkan kalau misalnya SPAN itu dia itu lebih digunakan di BUN terus apa lagi ya terus di situ itu kayak ada modul-modulnya gitu pak tapi saya belum hafal modul-modulnya apa aja pak karena masih bingung sama bahasanya oke nggak apa-apa terima kasih ya ya pak siap bagus sekali kamu baca sendiri aja udah bisa ini ya oke terima kasih ya jadi gini beberapa hal yang disampaikan tadi udah benar dari SPAN dan Sakti apa yang bedakan SPAN dan Sakti jadi kalau kita kembali ya yang kita pelajari adalah sistem informasi akutansi jadi bagaimana dia sistem ini meng-create laporan keuangan pada akhirnya seperti itu sehingga yang kita pelajari terkait dengan SPAN bagaimana posisinya SPAN dan Sakti dalam meng-create dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah jadi itu poin poin dasar kita dalam oke saya mulai ya saya mulai dari apa itu SPAN jadi Sakti dan SPAN merupakan bagian dari PFM jadi public financial management itu banyak 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 runtuhannya SPAN dan Sakti itu memasuki pada sisi sistem informasinya agar public financial management bisa berjalan dengan oke jadi mungkin di public financial management itu ada banyak salah satu contohnya ada KPJ bagaimana kita memproyeksikan dengan baik penganggaran ke depan dan seterusnya tapi termasuk budget kontrolnya bagaimana dan budget kontrolnya bagaimana bagaimana nanti dilaporkan itu bagian dari apa namanya public financial management nah SPAN dan Sakti memfasilitasi public financial management itu jadi aplikasi yang mendukung mendukung proses itu yaitu SPAN dan Sakti nah SPAN sendiri SPAN dan Sakti itu kalau kita membayangkan tadi apa namanya treasury reference model tadi jadi dari semua siklus yang ada SPAN dan Sakti itu memproses transaksi yang berjalan apa sih contohnya perencanaan anggarannya bagaimana kita menentukan mana yang mau kita biayai nah itu ada di SPAN usulannya seperti apa masuk seperti apa sehingga nanti ditetapkan menjadi apa lalu bagaimana yang sudah disepakati tadi dibelanjakan nanti gimana cara keluar uangnya siapa yang menanggi siapa yang ini itu itu bagian dari termasuk ketika kita sudah punya pagunya kita punya yang sudah dibelanjakan dia memproduksi laporan keuangan untuk pernah menjawab oke Sakti tadi benar digunakan oleh KL nanti kita elaborasi lagi apa sih KL atau kementerian lembaga sedangkan SPAN itu digunakan oleh kementerian keuangan saja sebagai bun tadi poinnya bagus yang disampaikan Fauzi Fauzi saya oke saya mau tanya selanjutnya pernah belajar siklus siklus APBN enggak pernah pak oke kira-kira apa saja yang ini yang terpengaruh dari siklus APBN apa saja siklus APBN itu atau gini pakai bahasa kalian pakai bahasa kalian APBN itu siklusnya bagaimana ada yang bisa menjelaskan Nur Muhammad Nur Muhammad Muhammad kamu bisa jelasin siklus APBN itu apa ya bisa jelaskan siklus APBN yang pertama itu ada perencanaan itu dilakukan oleh KL sama dan yang pertama pasti nanti KL itu menisul terima dengan keuangan nanti kalau dilakukan ke penetapan penetapan ini di 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 perjalanan keuangan itu proses kemudian kalau APBN keluar ke teknisi kemudian dilakukan pelaksana APBN nah pelaksana APBN ini dilakukan oleh KL DKS dengan APBN lupa dia dia melaksanakan aklas menggantung dia itu terkait sejarah dan kelahiran doa dan liki kita kita men sekitar Oke, Mas Nur, tadi saya yakin ininya bagus, cuman karena terputus-putus ya, saya nggak tahu, saya yang dengernya putus-putus atau yang lain juga dengernya putus-putus? Sama, Pak. Sama ya? Oke, terima kasih ya. Iya, saya kasih penjelasan. Jadi gini, saya kasih contoh ya, kasih contoh. Bagaimana? Jadi siklus itu terdiri dari yang tergambar di sini. Iya benar. Jadi apa itu perencanaan? Apa itu perencanaan dan penganggaraan? Jadi di situ prosesnya kurang lebih ya, sama dengan ketika kita minta mungkin uang jajan kepada uang tua. Atau kita sedang ada kegiatan, mau minta sponsorship dari mungkin mencari sponsor. Jadi proses di sini ada proses namanya usulan. Di proses usulan, dia mengusulkan kita membuat proposalnya dan seterusnya. Jadi setelah dibicarakan oleh tiga pihak ini, jadi kalau mungkin dicontoh tadi, contoh kita dengan orang tua, dibicarakan dengan orang tua, sudah oke. Jadi kita sudah siapkan proposalnya, lalu dibicarakan, dibahas dengan pihak yang mempunyai otorisasi, sehingga hasil dari dua tempat ini sebenarnya apa yang sudah disusun di sini. Kalau DPR setuju, berarti oke ya. Jadi kalau seandainya uang jajan kita disepakati, berarti kita mendapatkan komitmen untuk membelanjakan sejumlah itu. Atau menerima dana dan membelanjakan sejumlah itu. Nah, pelaksanaan ini kurang lebih adalah pelaksanaan dari komitmen tadi. Ibarat contoh kalau seandainya kita dapat uang satu juta di sini. Untuk kuliah mungkin ya, untuk kuliah, untuk makan, dan untuk rekreasi sebenarnya. Sudah disepakati di sini bahwa di sini mungkin 200, di sini 600, di sini 200. Sehingga nanti pelaksanaan anggaran, pelaksanaan APBN, hanya tinggal ini loh pokoknya patokannya ini. saya harus kuliah dengan biaya 200. Saya harus makan dengan biaya 600. Saya harus rekreasi. Saya bisa rekreasi dengan belajar sekian. Tinggal 10 menit lagi. Oke, dari situ, dari situ, di sini tinggal melaksanakan. Pen. dan sistem terakhir di sini menyajikannya. Ini pangu. Ini realisasi. Di sini menyajikan pangu dan realisasi. Disandingkan. Sehingga kita punya deltanya seperti apa. Itulah LRA. Dan selebihnya akan menjadi neraca dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih itu yang yang sama dengan itu analogi yang kita gunakan menjelaskan siklus. Jadi, siklus atau apapun ya. Di dalam itu, selalu ada perencanaan. Lalu siapa yang meng-approve perencanaan tersebut. Lalu tinggal pelaksanaannya. pelaporannya. Sampai dengan evaluasi dan auditnya. Oke. Oke, sementara itu kita lanjut ya. Saya ada 8 menit lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah. Jadi, setidaknya ada 8 8 titik. Kalau pakai reference model, berarti kita ada punya 8 value, apa, 8 change, 8 proses yang membentuk value change tadi. tadi sudah disampaikan bahwa disitu ada budget preparation ya, sama authorization. Ini penetapan anggarannya. Pagunya berapa, undang-undang APBN-nya berapa. Lalu ada commitment of fund. Kan kita punya tadi 3 item. 1, 2, 3, yang ini kita commitment ke siapa? Pengadaannya ke siapa dan seterusnya. Lalu setelah terima barang dan jasa, pembayaran, mungkin kita menggunakan dana itu dari utang, berarti ada pengelolaan utang. Lalu di sini ada cash management, ada fungsi cash management di pengelolaan keuangan pemerintah itu. intinya adalah bagaimana membalance antara uang yang masuk dengan uang yang keluar. Sehingga tidak ada tidak ada apa namanya, tidak ada saldo yang terlalu tinggi. Tidak ada saldo yang terlalu tinggi. Deltanya itu sedikit kecil deltanya. Oke, selanjutnya kembali yang poin 7 adalah reporting. dari semua event yang ada di sini, reporting, ada reporting, lalu dia hasil evaluasi. Report itu menjadi bahan audit dan bahan evaluasi dari pemaksanaan anggaran setelah masa 1 tahun. Oke, masih ada 5 menit. kita mulai dari Sakti sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Jadi, kalau tadi disampaikan Sakti itu mungkin jadi Sakti itu digunakan KL sedangkan SPAN digunakan oleh BUNI, Kementerian Keuangan Selaku BUNI. ini dasar hukumnya banyak sekali. Poin yang di PMK yang perlu di BUNI, mungkin yang di sebelah sini. Tentang pelaksanaan piloting Sakti dan ini terkait dengan modul-modulnya. Ini juga bagaimana tata cara dan seterusnya. Ini ada di sini. Sakti ya, kembali secara definisi, Sakti itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan SPAN pada instansi pemerintah. Jadi, dengan kata lain, kalau bahasa sederhana saya, SPAN dan Sakti itu saling berhubungan. Sakti itu adalah proses selanjutan dari SPAN. karena SPAN nggak bisa diakses oleh kementerian lembaga, makanya dia butuh aplikasi-aplikasi lain yang apa namanya, yang menjebatani. Jadi, ibarat gini, ibarat di sistem perbankan itu ada sistem untuk ngeluarin duit masuk dan Sakti dan dulu kita melakukannya secara manual dengan membuat tailor di depannya. Selanjutnya, ada penggunaan ATM yang membuat otomasi terhadap kita menabung atau mengambil duit, mengambil uang dari bank. selanjutnya, kita punya M-banking. Jadi, ATM itu cara untuk mengakses buku tabungan tadi. Tapi, perbankan punya sistem yang membackup di belakangnya itu, yang membangun flow-nya dana yang ada antarbankan. Nah, kita dengan analogi itu, sakti itu sama dengan itu. Sakti itu adalah mendukung pelaksanaan dalam hal ini. Transaksi keuangan itu dilakukan oleh Satkar. Tapi, tidak bisa mengakses langsung Span. Satkar itu tidak bisa mengakses langsung Span. Kalau dia bisa mengakses langsung Span, jadi, orang-orang di Satkar itu bisa akses Span. Bisa jadi, dia bisa lakukan pengisian ini, lalu dia lakukan pengisian ini, langsung di Span, lalu dia minta pembayaran, habis itu orangnya pergi. Jadi, dengan kata lain, dia bisa membobol khas negara itu dengan melakukan akses ke sini. karena secara sistem dia sudah masuk. Itu, kenapa dikatakan bahwa Sakti itu mendukung pelaksanaan Span dengan modul ini. Jadi, modul penganggaran, dia melakukan pengusulan, dia melakukan permintaan, dan seterusnya. Nah, apakah pengusulan dan permintaan itu disetujui, itu nanti ada interface disitu yang melakukan proses approval. Kalau disepakati, dia disetujui, kalau sudah disetujui, berarti Span melakukan prosesnya, melakukan proses perubahan data, sehingga bisa dilakukan pembayaran atau yang lain. Jadi, itu ya. Dan dari sini, dengan adanya Sakti, sebenarnya sama dengan kalau kita punya mengibaratkan kantor pusat dengan kantor cabang. Jadi, di kantor cabangnya, dia bisa membuat laporannya versi sarkar-sarkar tertentu. Nanti di Span, pemerintah pusat bisa membuat versi laporannya secara konsolidasi. itu mungkin sementara masih ada satu menit. Jika ada pertanyaan, silakan di WA Group. Di ini, nanti kita bahas. Kita break dua menit, lalu masuk lagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.